BPPKP investigasi 97.000 PNS fiktif terima gaji dan uang pensiun Apa hasilnya? Wow, ini sebuah berita yang cukup-cukup menarik ya ini ya Jadi, ini berita dari Kumparan Kumparan.com yaitu Puluhan ribu data PNS diketahui ternyata fiktif Alias tidak ada orangnya Keberadaan data palsu pada tahun 2014 ini Diungkapkan oleh Kepala BKN Bima Hariawi Bisana Setidaknya terdapat 97.000 PNS fiktif Hingga tahun tersebut menerima gaji Dan bahkan tercatat membayar uang pensiun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Melakukan validasi terhadap dugaan data fiktif pegawai negeri sipil Dengan klarifikasi langsung PNS yang dikategorikan inaktif Sejak menjadi perbincangan hangat, BPKP diminta membantu untuk turut serta melakukan cek dan recek terhadap dugaan data fiktif PNS Sampai dengan saat ini proses validasi data PNS yang diduga fiktif masih berjalan Kata Koordinator Forensik Digital dan Pembangunan Kapabilitas Pengawas Bidang Investigasi BPKP Toto Prihantoro melalui keterangan tertulis pada Rabu tanggal 7 bulan Juli Toto menyampaikan untuk memperoleh keakuratan dan validasi data yang mumpuni Diperlukan konfirmasi data secara langsung Tim BPKP menggunakan prosedur klarifikasi data secara langsung ke unit kerja atas data ASN Yang berstatus inaktif dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Sementara itu Koordinator Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi Deputi Polhukam PMK BPKP Lady Marta Boturansa Hasian Napitupulu mengatakan Agar persoalan data tidak terulang di kemudian hari diperlukan pengawalan sejak tahap pendaftaran CPNS Deputi Polhukam PMK BPKP sebagai Ketua Tim Pengawas Panitia Seleksi Nasional Panselnas Pengadaan ASN tahun 2021 Mengawal setiap tahapan pengadaan ASN di tahap pendaftaran Pelamar harus memiliki NIC di mana aplikasi SSCASN sudah terintegrasi dengan data kependudukan di kemendagri katanya Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menyelidiki 97.000 PNS yang tidak mengikuti pendaftaran ulang Pegawai Negeri Sipil atau PUPNS Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan PUPNS sudah dilakukan tahun 2003 dan 2015 Berdasarkan penyelidikan sebanyak 97.000 PNS yang tidak mengikuti PUPNS disebabkan oleh beberapa kondisi Tersisa data 7.272 PNS yang dinyatakan tidak aktif lagi dan telah dibukukan PUPNS telah dinyatakan selesai pada akhir 2016 Ia juga menuturkan pada tahun ini BKN kembali menggulirkan pengkinian data ASN melalui program pemutakhiran data mandiri atau PDM Yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN dan PPT non ASN Ini istilah-istilah antara PNS kemudian ASN Ini tidak konsisten di atas disebut PNS Sekarang ada ASN Banyak banget istilahnya Ada ASN, ada PNS, ada lagi PPT non ASN ini apalagi Ada lagi Honorare, ada lagi PPNPN Banyak ya, bingung ini status-status ini ya Mudah-mudahan nanti media juga harus disiplin menggunakan istilah Jangan sampai tidak konsisten Kalau ASN yaudah ASN, PNS sama dengan ASN atau apa gitu ya Sehingga yang baca itu tidak pusing ya Saya aja yang baca ini Kadang-kadang ribet ini tulisannya juga agak sulit dimengerti Apa namanya Tidak lempeng gitu ya Apa namanya, kalau dari Keterangan-keterangan yang dikutip itu juga bolak-balik gitu ya Antara berapa orang ini yang dikutip itu Bola-balik jadi Tidak lempeng gitu Ya teman-teman ini berita yang cukup mencengangkan Dan sekaligus apa ya Membuat kita sedih ya Bahwa saya ternyata Ada data 50 sebanyak 97 ribu PNS gitu ya Yang terima gaji dan uang pensiun Coba bayangkan kalau Gajinya itu 5 juta Berapa Duit itu yang Keluar dengan Gak jelas gitu ya Ya teman-teman itu saja Saya baca berita kali ini Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan Bisa menambahkan wawasan kita terhadap Pengetahuan kita mengenai apa yang terjadi di Negara ini dan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang Bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa memperbaiki ya Atau aparat-aparat yang Apa namanya Bukan aparat ya Pejabat-pejabat yang punya tugas ini juga bisa melakukan tugasnya dengan baik Sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini Ya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih yang sudah subscribe Jangan lupa like Dan juga Anda bisa berikan komentar Dan share video ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan video terbaru dari saya Terima kasih Mudah-mudahan kita di konten selanjutnya Kita akan bertemu lagi Dan tonton terus channel Cang Imam Suwandi Yaitu channel yang menghasil logika dan mengolah rasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton